Inter Milan ditahan imbang Pisa 1-1 di Laga Uji coba pramusim. Inter Milan bermain imbang 1-1 kalah menghadapi klub seri B, Pisa dalam pertandingan Uji coba pramusim 2024-2025. Di Laga Uji coba keempat, Laju Nerazzurri terhenti melawan tim besutan Filippo Inzaghi, Pisa versus Inter digelar pada Sabtu, 3 Agustus 2024, dini hari WIB di Stadio Romeo Anconetani, Pisa unggul lebih dulu 1-0 lewat gol sundulan Gabriele Piccinini di menit ke-45-1 setelah memanfaatkan skema sepak pojok. Inter baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada detik terakhir pertandingan, yakini menit ke-96 gol Inter dicetak oleh Jan Bisek setelah berusaha keras menekan Pisa, absennya Mehrita Remy. Karena cedera di Laga ini terlihat sangat terasa, di mana lini depan Inter kerap gagal memanfaatkan peluang di kotak penalti lawan. Nasib Malang Rekrutan Juventus di Bursa Transfer Musim Panas Tiago Jalo, yang baru direkrut oleh Juventus pada Januari lalu, mengalami nasib malang di Bursa Transfer Musim Panas ini. Sang pemain berusia 24 tahun baru bergabung dengan sinyonya tua pada Bursa Transfer Musim Dingin lalu dengan mahar 5,10 juta euro. Namun, dia tiba dalam kondisi yang tidak bugar setelah mengalami cedera ligamen lutut anterior, ACL, sejak April 2023 lalu. Jalo tak pernah bermain untuk Lille pada paru pertama musim 2023-2024. Bersama Juventus, dia hanya diberi kesempatan bermain sekali selama 16 menit, di pramusim, Jalo tak tampil memuaskan setelah menjadi starter dalam kekalahan dengan skor 0-3 dari Nuremberg pada Jumat, 26 Juli 2024 lalu. Back tengah asal Portugal itu memiliki nasib buruk pada Bursa Transfer Musim Panas ini, meskipun kontraknya bersama Juventus masih berlaku hingga Juni 2026, Jalo berpotensi dipinjamkan ke klub lain pada musim panas ini. Hal itu diedarkan oleh La Gazeta dello Sport, yang mengatakan bahwa Juve mempertimbangkan untuk meminjamkan Jalo pada musim panas ini demi memberikannya menit bermain. Dengan begitu, dia bisa kembali bugar dan lebih siap untuk membuktikan dirinya pada musim depan, jika Juventus mempertahankannya, destinasinya masih belum diketahui, namun bertahan di Turin adalah hal yang sulit diwujudkan. Kapten Inter Milan perpendek liburan akibat cedera pemain bintang Iran Dengan cederanya Meditaremi, Kapten Inter Milan Lautaro Martinez telah menjawab panggilan klub karena ia akan kembali lebih awal dari yang diharapkan untuk pramusim, pemain berusia 26 tahun itu akan menjadi pemain terakhir yang kembali dari liburan musim panasnya. Klub memberinya waktu istirahat tambahan saat tim nasional Argentina mencapai final Copa America. Anehnya, Kapten Nerazzurri lah yang mencetak gol kemenangan di perpanjangan waktu yang memungkinkan Albi Sileste mempertahankan mahkota kontinental mereka, namun, sementara Inter memperkirakan Lautaro akan kembali minggu depan, tampaknya perkembangan terkini telah mendorong perubahan dalam jadwal kepulangan. Kemarin, klub mengumumkan bahwa Taremi mengalami cedera otot. Cedera ini akan membuat pemain berusia 32 tahun itu tidak dapat beraksi selama beberapa minggu. Kondisi ini juga membuat ketersediaannya untuk pertandingan pembuka musim masih diragukan, ini merupakan pukulan telak bagi Simone Inzaghi yang berencana untuk mengandalkan pemain Iran itu dalam pertandingan melawan Genoa, namun menurut jurnalis Sky Sport Italia Matteo Barzaghi, Kapten Klub siap menyelamatkan hari itu. Reporter tersebut mengklaim bahwa Martinez telah memutuskan untuk menunjukkan tekadnya yang sebenarnya dengan memperpendek liburannya dan memenuhi kebutuhan klubnya, sumber. Tersebut mengungkapkan bahwa sang penyerang akan segera naik pesawat ke Italia. Ia kemudian akan bergabung dengan kem pelatihan Inzaghi dalam beberapa hari ke depan, kembalinya pemain lebih awal ini dapat memungkinkan pemenang piala dunia itu untuk mendapatkan kembali kondisi fisik terbaiknya menjelang pertandingan pembuka musim pada tanggal 17 Agustus, jika ia berhasil membuktikan kebugarannya. Pemain Argentina itu akan meninggalkan pasukan Nerazzurri di Luigi Ferraris. AC Milan Kebut Transfer Tami Abraham Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update seputar perburuan striker baru AC Milan. Rossoneri dilaporkan sedang mencoba untuk menuntaskan transfer Tami Abraham dari AS Roma. AC Milan memang membutuhkan striker baru di musim panas ini. Mereka butuh pengganti Olivier Giroud yang hengkang ke MLS. Di bulan lalu, Milan sebenarnya sudah mendatangkan striker baru. Mereka berhasil merekrut Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Namun Romano melaporkan bahwa Milan masih ingin mendatangkan striker baru. Kali ini mereka fokus untuk mengejar Tami Abraham dari AS Roma. Menurut laporan tersebut, manajemen AC Milan memang berencana mendatangkan Tami meski mereka sudah mendapatkan Morata. Ini disebabkan Milan akan bertanding di tiga kompetisi di musim 2024-2025. Jadi mereka butuh opsi rotasi di lini serang mereka, Tami Abraham dinilai punya kemampuan yang bagus, sehingga ia bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing Alvaro Morata di lini serang mereka. Romano melaporkan bahwa Milan benar-benar serius untuk mendatangkan Abraham ke San Siro. Mereka saat ini lagi intens bernegosiasi dengan AS Roma. Mereka ingin lekas menuntaskan transfer sang striker. Milan berharap proses transfer ini bisa lekas kelar dan Tami bisa lekas bergabung dengan tim mereka. Menurut Romano, Tami sendiri antusias untuk bergabung dengan AC Milan di musim panas ini. Ia juga antusias untuk bersaing dengan Alvaro Morata di lini serang Rossoneri. Sehingga ia kini menunggu Milan menuntaskan transfer ini. Inter Milan siap tawarkan Korea demi yakinkan Genoa lepas Gudmundson. Inter Milan dikabarkan siap menawarkan wakil Korea demi meyakinkan Genoa agar mau melepas Albert Gudmundson dalam kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai. Nerazzurri kini berada di posisi yang tertinggal dalam perlombaan untuk mendapatkan Albert Gudmundson di musim panas 2024 ini. Olah karena itu Inter ingin memainkan kartu truf mereka dalam bentuk wakil Korea. Nerazzurri telah memantau bintang Genoa tersebut selama beberapa bulan. Banyak sumber menganggap mereka sebagai favorit untuk mendapatkan jasanya. Meski demikian, Inter hingga kini belum mampu mewujudkan kedatangannya ke Giuseppe Meadza. Kendala utamanya adalah Inter saat ini memiliki banyak striker di squad. Oleh karena itu, saat ini tidak ada ruang bagi striker baru di lini serang mereka, adapun solusinya adalah dengan menjual striker mereka guna membuka ruang di squad dan anggaran gaji. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, Fiorentina berhasil memanfaatkan masalah yang dihadapi Inter tersebut, dan sukses menempatkan diri mereka di posisi terdepan dalam perburuan Gudmundson. Fiorentina akan segera menjual pemain sayap mereka, Nicholas Gonzalez demi menghimpun dana transfer yang diperlukan untuk merekrut Gudmundson, menurut La Repubblica via FC Internews, bahwa penyerang asal Islandia itu telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Fiorentina. Jadi sekarang, Fiorentina hanya tinggal mencoba menemukan kesepakatan dengan Genoa mengenai biaya dan formula transfernya, klub Tuscan tersebut ingin mengontrak Gudmundson dalam kesepakatan pinjaman awal dengan kewajiban pembelian senilai 20 juta euro. Namun, Grifone menginginkan tambahan 5 juta euro, oleh karena itu, kedua klub tengah berunding dalam upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut, sehingga memberi Inter secerca harapan, laporan yang sama mengklaim bahwa Nerazzurri bertujuan untuk mendapatkan kembali keunggulan dengan menawarkan Korea sebagai pertukaran. Ingin buktikan diri di Inter Milan, Arnautovic tolak tawaran dua klub Turki. Marco Arnautovic tidak ingin pindah ke Turki, karena ia ingin membuktikan kemampuannya di Inter Milan pada musim mendatang 2024 hingga 2025. Penyerang berusia 35 tahun itu saat ini berada di persimpangan jalan. Setelah kedatangan Mehdi Taremi, ia diperkirakan bakal semakin terpuruk, Taremi akan menjadi pelapis pertama bagi Marcus Turam dan Lautaro Martinez. Mantan penyerang Porto itu telah menunjukkan tanda-tanda yang mengembirakan selama uji coba pramusim. Jadi, meskipun Arnautovic sering menyuarakan keinginannya untuk bertahan di Apiano Gentile, ia harus menerima peran yang lebih kecil di lini serang. Sementara itu, Nerazzurri akan segera menggelar pembicaraan dengan Arnautovic untuk memahami niatnya yang sebenarnya. Bagaimanapun, rencana mereka di bursa transfer bergantung pada keputusan pemain Austria itu. Dengan kata lain, Inter hanya akan dapat merekrut penyerang baru jika mereka berpisah dengan Arnautovic terlebih dahulu, menurut FC Internews, mantan bintang West Ham United itu telah mendapat dua tawaran dari klub Liga Turki pada pekan lalu. Dua peminat yang dimaksud adalah Besiktas dan Trabzonspor. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menarik minat bomber berpengalaman itu. Sebaliknya, Arnautovic bersikeras ingin bertahan di Inter, seperti yang dijelaskan laporan tersebut. Cedera Taremi baru-baru ini memperkuat niat Arnautovic untuk tetap di Apiano Gentile. Arnautovic merasa bahwa cedera Taremi menjadi kesempatan emas baginya untuk tampil melawan Genoa di laga pembuka seri A musim 2024-2025, ini adalah kesempatan yang tidak ingin ia lewatkan. Ia yakin itu bisa menjadi kunci baginya untuk meningkatkan statusnya dalam hirarki penyerang, kontrak Arnautovic saat ini dengan Inter berlaku hingga Juni tahun depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!